Ketika ada seorang budak, ditanya oleh Rasulullah, ada tiga riwayat, tapi kawan ngotot, basi koreh, cik saja yang dipakai riwayatnya. Hei budak, dimanakah Allah? Riwayat pertama, budak menjawab, di langit. Riwayat kedua, basi pakaknya. Apa riwayat kedua? Nabi bertanya, siapa robmu penciptamu? Dijawab, Allah. Tidak ada kalimat di mana? Di mana Allah. Di riwayat ketiga, apa lafaznya? Atashhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah, tiada Tuhan selain? Allah. Satu riwayat Muslim, ada kemudian riwayat Malik, riwayat Ahmad, dan riwayat imam yang lain. Dan semuanya sahih. Tapi kawan itu, basi koreh, mengatakan apa? Aina Allah nam paling sahih. Apa sebab? Ado di sahih Muslim. Bahkan ado di al-um, imam syafi'i. Tapi kan imam syafi'i tidak memahami begitu. Jadi imam syafi'i meriwayatkan itu, bukan berarti imam syafi'i meyakini Allah bertempat. Tidak. Tidak ada. Klaim imam syafi'i itu tidak ada. Apa buktinya? Di sahih Bukhari, ketika nabi langit naik ke langit satu, langit dua, langit tiga, langit lima, enam, tujuh. Kayaknya tujuh lagi. Lebas obo Allah di situ. Langit pertama, Yusya sebut. Nabi Adam. Kalau apa, kan? Kalau kajian kesekian kali, saya tidak apa, kebangetan. Dan kedua, Nabi Isa. Dan? Yahya Buzakariya. Yang ketiga, Nabi paling gagah. Nabi Yusuf. Tapi Nabi mengatakan, Nabi kita mengatakan, Gagahnya baru separuh gagahwa. Nabi Muhammad mengeceme itu. Maka Nabi Yusuf ikut sholat. Waktu di Al-Quds. Langit kampe, ketemu Nabi Idris. Namo keteknya Anuh. Anuh tu bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik tu. Kini di dunia, Cuma tiga kampung di Suria, Yang berbicara bahasa Aramaik. Induk dari bahasa Arab, Bahasa Ibrani orang Yahudi, Dan bahasa Suriani orang Suria. Induknya. Di langit kalimu, sopuk? Nabi Harun. Enam. Musa. Tujuh. Ibrahim. Di sebagian riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim disebutkan di langit ke-6. Tapi yang paling kuat di langit ke-7. Jadi di riwayat Bukhari pun bisa berbeda-beda. Bukan satu model. Kalau orangnya melek, Pintar baca kitab hadis, Tahu cara membaca hadis. Hadis itu ada kilit-kilitnya kecet orang awak. Ada kunci-kuncinya. Keyword-keywordnya. Semakin terbiasa baca hadis, Semakin mudah memahaminya. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Hanya bersobok jauh. Ruh para nabi. Arwah para nabi. Tidak bersobok. Tak bersobok jauh. Coba perhatikan. Kalau ada hadis sahib Bukhari. Bertentangan dengan hadis sahib Muslim. Iko sahih. Iko sahih. Sahih itu ku betul, iko betul. Iko valid, iko valid. Tapi yang lebih valid? Riwayat Imam Bukhari atau Muslim? Yang lebih kuat, ma? Nah, kita kasih tahu. Yang lebih kuat itu riwayat Imam Bukhari. Apa kata Imam Ibn Salah? As-sahul kitab ba'da kitabillah al-jami' as-sahih lil-bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Baru Muslim. Nomor dua Muslim. Kita timbanglah riwayat itu. Kiranya, itu disebut hadis syaz. Apa syaz? Hadis orang yang cerdas, orang yang sikoh kredibel, menyalahi berbeda dengan hadis yang lebih kredibel dan lebih cerdas. Itu namanya hadis syaz. Bisa di situ kenanya. Kira-kira kalau berbeda Bukhari Muslim, hadis mah yang kita ambil? Bukhari atau Muslim? Bukhari. Di hadis Bukhari, direwetkan gak Allah di mana? Tidak. Dan tidak bertemu, Allah di langit. Bahkan tidak ada dalilnya Allah bertemu di aras. Tidak ada. Tidak ada lafaznya di suai Bukhari, di hadis Mi'erot itu. Di hadis Mi'erot itu dikatakan, Nabi kemudian naik ke Sidratul Muntaha, raf-raf, kemudian tanggar-tanggar aras, manazil manawajah aras, sampai puncak aras. Dan beliau, furidah alaih. Tidak ada kalimat di situ bertemu. So, kalau ketemu Allah bisa dimanapun. Allah tidak benda. Maka tidak butuh benda. Allah tidak dimakan tempat. Maka tidak perlu mencari tempat. Ketemu Allah. Dekawan, diakininya Allah bertempat di tempat yang tinggi. Maka salah satu imam yang mengatakan, orang yang sembahyang dati buki lebih tinggi, lebih dakeknya daripada orang yang sholat di bawah buki. Itu tertulih di kitabnya. Nanti kalau kita bahas begitu, dituduh kita memfitnah. Ya, salam. Bapak, Ibu. Nah, cuba lah. Bayang, tempat buki. Ini pakai dalil. Jadi giliran begitu dipakai dalil Fir'aun. Fir'aun berkata kepada salah satu menterinya. Haman. Hei Haman. Ibni li sarhan. Buatkan aku tangga ke langit. La'alli at-tali'u ila ilahi Musa. Supaya aku bisa menilik Tuhannya Musa. Maka kata si imamnya itu, namanya Ibnu Ta'im ya. Orang yang meyakini Allah tidak bertempat tinggi, maka dia lebih kufur daripada Fir'aun. Jadi apa-apa yang belajar sifat 20, menolak Allah itu berarah di atas. Itu lebih kufur daripada Fir'aun. Atau kalau tidak kufur, jahil. Lebih jahil dari Fir'aun. Bahaya kira-kira. Maka wajar, ya. Wajar. Itu di Makassar, kini di bom. Itu akidahnya sama. Cuma mereka tarafnya bukan membidahkan, tapi sudah sampai mengkafirkan. Jadi tiga tauhid uluhiar biasa sifat itu ada dua corak. Mengkafirkan dan mem. Kalau membidahkan paling rusuh di Mas Haji. Ya, tidak? Rusuh di Facebook. Rami itu. Tapi kalau sudah takfiri, nyomain bom. Nauzubillah mendalik. Semoga negeri kita selamat dari itu. Amin. Maka aduk aliran begitu, kita harus hadang dengan ilmu yang baik. Tidak usah diusia-usia, Pak. Mereka buat kajian sunnah. Kita kembalikan ke sunnah yang aslinya. InsyaAllah. Masalahnya buya-buya kita, tidak mau buka kaji kitab. Sesekali model ikut, malah aku pakai kitab. Buka kitab ngaji itu. Tapi tidaklah monoton di situ. Soalnya ilmu bukan di kitab, ilmu di dadu. Nanda yang ketiga. Nabi Muhammad jalan, terbang di Sinai. Sobuk Nabi Musa. Sedang sembahyang di kubur. Masuk Al-Quds adalah Nabi Musa jadi makmum. Naik ke langit adalah Nabi Musa datih. Anda terbayang? Apa kira-kira Anda terbayang? Banyak Nabi Musa. Nabi Musa cikiknya. Itulah kecepatan ruh. Ruh itu lebih dari cahaya. Sebab ruh itu hembusan Allah. Kalau cahaya, itu bisa dihitung. Dan hitungannya jelas. Makanya sering kami sebutkan, cahaya lebih cepat dari suara. Tapi ruh lebih cepat daripada cahaya. Bakok buruk tak bisa mantakan Nabi. Bakok Jibril tak bisa mantakan Nabi. Sob buruk. Baruk. Kilat artinya. Cahaya juga. Jibril. Itu malaikat. Kuliqa min nur. Diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad. Nurun ala nur. Nur di atas semua nur. Nur itu. Tak takau di Jibril. Kira-kira dari itu. Mako tafsir nurun ala nur. Pertama bisa dipulangkan kepada Allah. Yang kedua bisa dibawakan ke Nabi Muhammad. Disebut dengan muhtaman. Bisa dibawa dua.